Ini pengalaman bertanding dari Bibiano Fernandes. Saat siapa melawan siapa nih? Sebenarnya Riz McClendon sendiri merupakan seorang fighter favorit saya. Karena dia up and coming talent out of nowhere dari Australia. Dan dia bisa sekarang menjadi title challenger di One Championship untuk mencoba merebut gelar juara dunia dari Bibiano Fernandes yang memang sudah lama sekali memegang gelar juara ini. Apa yang membuat Bung Vincenny suka banget sama Sirius McClendon? Terima kasih telah menonton! Selamat malam pemirsa Sport GTV. Semang sekali saya Fina Filip. Kembali hadir menemani Anda dalam pertandingan yang sangat luar biasa dengan atlet-atlet yang luar biasa di One Championship. Seperti biasa, saya disini tidak sendirian. Saya bersama dengan Bung Vincent Martin. Bung, salam satu juara. Salam satu juara, Fina. Bung, kali ini kita akan menyaksikan pertandingan yang luar biasa di mana ada World Championship Bantamweight. Di mana ada pertandingan antara Bibiano Fernandes melawan Reese McLaren. Terus kali ini. pertandingan malam hari ini adalah pertahanan gelar kelima bagi Bibiano Fernandes dan menghadapi up-and-coming talent yang 11 tahun lebih muda dibandingkan dengan Bibiano. Ya, ini adalah Reese Lightning McLaren. Kenapa dibilang Lightning, Bu? Karena dia bergerak dengan sangat cepat. Dan dia seringkali memenangkan pertandingannya dengan finish. Dia memenangkan tujuh kemenangan dari total sembilan dengan menggunakan submission. Jadi ini merupakan lawan yang sangat worthy untuk Bibiano. Karena Bibiano juga memiliki latar belakang. Brazilian Jiu-Jitsu dia saja ada. Yang juga memiliki background yang cukup mirip. Tapi kali ini dengan perbedaan umurnya cukup jauh, 11 tahun. Jadi kita akan melihat nanti di pertandingan, apakah perbedaan umur 11 tahun itu akan menjadi peranan yang besar di pertandingan ini. Iya, bisa jadi peranan yang besar juga. Ataupun juga bisa dikatakan kalau umur yang jauh lebih dimenangkan oleh si Bibiano ini juga mempunyai banyak sekali jam terbang dibandingkan dengan Reese McLaren. Betul sekali, betul sekali. Karena memang di sini pengalaman bertanding dari Bibiano Fernandes. Saat melawan siapa, melawan siapa nih, Bu? Sebenarnya Reese McLaren sendiri merupakan seorang fighter favorit saya. Karena dia up-and-coming talent, out of nowhere dari Australia. Dan dia bisa sekarang menjadi title challenger di One Championship untuk mencoba merebut gelar juara dunia dari Bibiano Fernandes yang memang sudah lama sekali memegang gelar juara ini. Apa yang membuat Bung Vincent disuka banget Salma Sirius McLaren? Dia bergerak tidak seperti fighter biasanya. Dia tidak menggunakan metode yang konvensional. Dia bergerak seperti, mungkin kalau kita lihatnya dari kacamata awam seperti asal-asalan. Padahal itu dia bergerak dengan sangat fluent. Oke, jadi benar-benar melihat lawannya itu sangat bisa membaca lawan ya. Selain seperti itu ya, Bu? Mari kita lihat langsung saja. Apakah Bung Vincent benar nih? Reese McLaren tuh sebegitu kreatif ya? Mari kita lihat ini dia pertandingan antara Bibiano Fernandes melawan Reese McLaren. di One Championship, kalau penyaksikan. Ya pertandingan yang luar biasa dimenangkan oleh Bibiano Fernandes, Bu? Bagaimana? And still, the bantamweight champion of the world, Bibiano Fernandes. Ini merupakan kemenangan pertahanan gelar yang kelima untuk Bibiano Fernandes. Dan kita bisa melihat, memang dia adalah seorang champion yang sangat dominan. Dan juga kita bisa melihat, emang Bibiano Fernandes ini memiliki endurance yang luar biasa. Walaupun 11 tahun lebih muda dibandingkan dengan lawannya McLaren, dia tetap bisa melademi McLaren dengan pace yang begitu cepat selama 5 ronde. Iya. Dan bisa diketengah bahwa Reese McLaren memang dari umurnya yang jauh lebih muda, terus lebih cepat pula. Dan kalau bisa dibilang, memang merasak rusuknya seperti tadi Mufi saya bilang. Dia kayak gerakannya ngawur, tapi dia mempunyai satu tujuan yang kayak misalnya dia mau shoot ini, dia mau tendang ini tuh beneran. Bener-bener itu penghabisan di 30 detik terakhir ronde kelima. Dan kita bisa melihat, memang Reese McLaren, walaupun tidak memenangkan pertandingan ini, walaupun tidak merebut gelar juara dunia, tapi kita bisa mengakui bahwa dia mempunyai heart of the lion. Iya, betul. Dia akan bisa menjadi apa mentalan juga untuk konsepnya setanjutnya. Betul sekali. Definitely dia akan menjadi the next title challenger lagi untuk menemui. Iya, tapi kalau misalnya Reese McLaren mempunyai game plan yang mungkin terlalu cepat, terlalu terguru-guru di awal permainan sampai terakhir, dia akan, mungkin ya kalau sekarang dengan lawannya Bibiano Fernandez yang santai, yang dengan jauh umurnya lebih jauh dari dia, dengan intensitas yang medium ya, istilahnya tidak terlalu cepat, mungkin ya, Reese McLaren masih bisa bertahan gitu. Tapi bagaimana kalau dua-duanya sama-sama cepat, itu bisa jadi Reese McLaren menjadi bumerang gitu loh Bu. Betul sekali. Dan mungkin itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk ditonton, karena keduanya memiliki pace yang sangat tinggi, dan keduanya akan mencari finish di pertandingan tersebut. Namun menurut saya, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya pengalaman dari Miss Reese McLaren, dia akan juga mencoba untuk mengganti strategi atau menambahkan opsi dari strategi fighting dia. Iya, tadi juga kita lihat bahwa di yang pertama, gitu, Reese McLaren, kewalahan untuk ground-nya karena ada body lock dan segala macamnya itu. Sampai akhirnya tadi beberapa kali Bibiano mau melakukan takedown, dia sprawl, dia sprawl, akhirnya tidak terjadi. Dan akhirnya punch dan bermain atas terjadi sampai akhir pertandingan. Dan disanalah menurut saya kelebihan dari Reese McLaren. Bisa membaca situasi. Dia dapat mengobservasi permainan dari lawannya. Seperti di ronde pertama tadi Fina bilang, dia jatuh ke ground dan dia didominasi oleh Bibiano. Dan di ronde-ronde berikutnya, dia melakukan takedown defense dengan luar biasa, sehingga Bibiano tidak dapat lagi menjatuhkan Reese McLaren. Iya, namun Bibiano Fernandes pun juga istilahnya kalau dikatakan kalau orang Indonesia bilang ngemong ya. Dia bisa mengikuti alur main dari Reese McLaren tanpa terpancang emosinya, walaupun ada beberapa kali psywar dari Reese McLaren. Betul sekali, Bibiano adalah seorang fighter yang sangat berpengalaman, seorang champion yang sangat dominan. Dan juga bukan hanya itu, dia juga memiliki mental yang sangat. Buat kita bisa melihat berapa kali tadi, memang Reese McLaren melakukan psywar, mencoba untuk menyerang mental dan psikologi dari Bibiano Fernandes. Namun, sampai dengan ronde kelima, dia tidak goyah. Dia bisa malah membalikan keadaan dan menjadi lebih dominan di ronde terakhir. Itulah World Champion sesungguhnya. Baik pun, terima kasih atas komentar Anda. Terima kasih sudah menemani saya. Salam satu jarak. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Baik pun, bisa terima kasih telah setia bersama kami dengan para atlet-atlet dunia yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan One Championship hanya di GDV. Sampai jumpa dan salam satu juara.